Dalam sebuah studi baru mengungkapkan bahwa manusia rata-rata mengonsumsi 5 gram partikel atau mikroplastik dalam seminggu. Adapun partikel plastik ini masuk ke tubuh manusia lewat limbah kemasan yang ditemukan dalam garam laut, makanan laut, bahkan air minum. Hal ini diungkap oleh para peneliti dari Medical University of Vienna. Partikel plastik yang masuk ke dalam tubuh bisa membuat perubahan pada saluran pencernaan yang terkait dengan penyakit metabolik. Seperti obesitas, diabetes, dan penyakit hati kronis. Sehingga dampaknya bisa berbahaya. Ilmuwan mengatakan sangat mustahil untuk menghindari mikroplastik. Musababnya minum air dalam air botol plastik saja diperkirakan ada 90 ribu mikroplastik per tahun yang masuk dalam tubuh. Kabar buruknya efek akibat mikroplastik ini mungkin tak bisa dihindari dan akan menempatkan generasi masa depan dalam bahaya nyata. Terima kasih telah menonton!